Intro Halo teman-teman Addictivity, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Addictivity Room Dan manusia hebat kali ini yang saya undang ke sini adalah Sahabat saya, teman saya Ngekos barang dulu-dulu di Gimana? Di Bandung Halo Kiki, apa kabar? Baik bro, sehat Selama pandemi ini gimana? Lu yang gimana? Gue yang gimana ya? Gue mau baik-baik aja Terus lu kemarin boleh tepar Iya itu tepar kan Karena ada kerjaan Jadi sahabat saya ini, teman saya ini bernama Kiki Nama lu siapa sih? Kiki apa? Kiki Asten Kiki Asten Itu nama di Instagram Oh gitu, di Instagram Kiki Asten Terus? Sama Kiki Makeup Effect Sepeg, sepeg gitu loh Kalau aslinya sih Nama kampung banget sih Namanya itu aslinya Den Rizky Oh Den Rizky Lu baru tau Baru tau ya? Gue selama ini kan panggil lu Kiki Sigit Aduh Jangan dong Malu tau Jadi Waktu dulu kita ngekos Jadi Ya rame-rame gitu Di Ciamplas Kita panggil lu memang Sigit Kiki Sigit Karena mukanya mirip Anaknya Soeharto Jadi dia baru dateng dari Jakarta Ini tadi barusan gue jemput Sengaja dateng kesini Gue undang Buat dateng ke Addictivity Room Buat ngobrol tentang pekerjaan dia Nah Pekerjaan Kiki ini Apa sih? MUA Makeup Artist Yes Apakah makeup artist itu semuanya artis yang harus di makeup? Kan artis Ada artis belakangnya Iya itu kan sebuah gelar ya MUA ya Jadi kita kalau memang Makeup itu Dipanggil MUA itu makeup artist Ya memang makeupnya artis Oke oke Ntar dulu Dulu gue ingat lu kan kerja di Salah satu Apa namanya Ya toko makeup gitu lah Gak usah disebutin namanya Iya Toko kosmetik lah Toko kosmetik seluruh badan Dan itu di Bandung dulu kan Waktu kita masih ngekos tuh Gue ingat banget tuh Kan lu kerja gitu kan Sampai ngajakin lu main aja Susah amat Iya Iya anak toko lah Sipsi Anak toko Jadi gue sama dia Itu dulu sering main biliar bareng Iya kan gitu Terus Ngapain aja sih Ki Main biliar Terus gue nganterin dia Main band Latihan band Latihan band ke studio-studio Iya Sampai gue bolos Tau gak kerja Cuman nganter dia Saking gue mungkin gak enaknya Sampai gue sempet sakit Boong sama manager gue Gue bilang Katanya sakit Tapi kok di kosan gak ada Padahal gue nganterin dia Ini nyanyi ke studio Gue merasa dari itu kok gak enak Gak ngebayani sama perusahaan Tapi gue boong juga Lo hitam jauh lo Iya udah selesai Gue minta maaf ya Ya namanya juga Jadi kalau gak ada dia waktu itu Gak rame rasanya Jadi Kalau ada Ki Ki Kita jadi semangat gitu Karena anaknya emang Ki Ki nih Pediam pemalu Indomie makan bareng di Manguju Iya Oke Ki Oke selesai Sekarang kita ke Kerjaan lo Kenapa sih sampai lo jadi Bagaimana cerita perjalanan Sampai jadi make up artis Awalnya itu kerja di kosmetik Di salah satu perusahaan kosmetik Di Indonesia yang sekarang terkenal Di Indonesia Nah itu Awalnya ya Ki Ki itu emang Dari keturunan orang yang biasa Bukan orang yang Luar biasa Itu dari situ Ki Ki belajar Belajar Dan itu untuk belajar Ilmu make up Karena kan Kerja kosmetik itu Harus belajar tahu Produk knowledge Tahu harus taruh cara Penggunaan Produk seperti apa Gitu kan Jadi terpaksalah Makaikan ke orang Dan memberanikan diri Dari situlah Mulai berkembang Berkembang Karena keluar porak baru Jadi Itu setelah lo balik ke Jakarta tuh Iya Di sini masih Anak bawang Anak toko Iya Berkembang disana Di Jakarta Baik lagi di Jakarta Di daerah Senayan Plaza Senayan Waktu itu Yaudah Berkembang disitu Jadi Memberanikan diri Terus Sering make up in Buat fashion show Waktu itu Jaman tahun 90-an Itu kan Di bawah tahun luar Itu kan Ada sering fashion show Di mal-mal itu kan Nah itu Tim make upnya Salah satu Kiki Dan Ada beberapa Asisten yang ikut Temen-temen Waktu itu Yaudah Jadi kita make up in Buat orang-orang Model-orang Fashion show Waktu zamannya itu Yang dulu tuh Terkenal lah pada zaman itu Tahun 97 ke atas Mereka itu Lagi terkenal-terkenalnya Nah itu Kiki udah mulai make up in Untuk mereka Untuk fashion show Yang catwalk Di panggung-panggung Nah itu membawa Nama perusahaan Nah setelah itu Karena bagus Make upnya Mulailah Ke Majalah-majalah Gak make upnya siapa nih Yang bagus Jadi mungkin Dilihat make upnya bagus Dari perusahaan Lu yang make up in gitu Iya Kiki make up in Nah terus Ada perusahaan Kayak majalah-majalah Gitu kan Gak dulu kan Tahun 90 itu kan Masih ada majalah kan Yoi Yoi Kayak majalah kawan Kawan ku gadis kawan ku Dewi Hai Hai Itu kan buat Untuk anak-anak band Kayak kawan ku Juga tanah-anak Gua sering visit Visit ke situ dulu Buat promosi Sekarang udah gak ada Iya Sekarang udah gak ada Terus Iya itulah Disitu mulai Nama Kiki itu Mulai Terkenal di Majalah-majalah Dan di media sosial Tapi Kiki tetap Membawa nama Perusahaan itu Gak bisa bawa sendiri Karena dia bilang Kiki pokoknya Lu kalau make up Tetap membawa Kredit title Perusahaan Oke Jadi namanya tuh Jadi gak membawa nama pribadi Misalkan nama Kiki berarti kan Pakai Kiki Aston Gitu kan Nah disitu Kiki bawahnya Tim Perusahaan ini Gitu loh Iya oke Jadi gak pakai nama pribadi Gitu Terus akhirnya pas Nama Kiki makin Melonjak-melonjak Orang label Banyak yang manggil Label musik Label musik Boleh sebutin Boleh Warner Sonor musik IMI Naga suara Naga suara Itu sering manggil Gitu Nah disitulah Kiki dapat uang kantong Sendiri Dari situlah Tapi tetap membawa nama Perusahaan Nah terus kapan Lepas Nama-nama Kiki itu naik Kapan lo lepas Dari nama perusahaan itu Kapan Karena lo sendiri kan Karena sendiri Tahun 2004 Kalau gak salah Dulu 2024 Lepas di perusahaan itu Karena ada yang nawarin Di perusahaan baru Yang fasilitasnya Lebih oke Dan gaji lebih Gitu loh Dan Kiki pun Keluarpun Gak begitu langsung keluar Konsultasi dengan marketing Konsultasi dengan teman-teman Mereka ya Cuma memberi Masukan Seperti apa Yang Yang memutuskan Dan tetap Kiki kan Mau keluar apa enggak kan Gitu Ya udah Harga memutuskan diri sendiri Keluar Ada ujir sendiri ya Gitu Sendiri Kerja di perusahaan lagi Jadi perusahaan itu Jadi trainer Oh jadi trainer Trainer Tapi spesial rambut Itu Disitu Kalau gak salah Lumayan 7 tahun 6 bulan Disitu Lama loh Lama Ngurusin rambut Kalau masih ada sih Perusahaan itu Tapi rambut lo gak tumbuh-tumbuh Sampai sekarang Ini salah satu contoh Nah terus Lu beralih lagi ke Makeup artis Ya Perusahaan itu tutup Oh Tutup Tutup Jadi keluar semua Karyawannya Jadi Kiki bener-bener freelance Di makeupnya itu Jadi fokus di Makeupnya Nah disitulah Banyak tawaran yang Makeup untuk Di label musik Di majalah Tapi lebih banyak Di label musik Lebih banyak lagi Di video clip Video clip Band-band Iya Video clip Band-band Indonesia Lumayan Banyak lah Hampir semua Wah kita gak ketemu ya Iya kan Nanti dari Bandung Nanti di Jakarta Kan gue bikin video clipnya Juga di Jakarta Jakarta ya Labelnya kan Juga Jakarta Saaf gak ketemu Enggak lu gak dipake Itu gue tau Karena lu kemurahan Waktu itu Perusahaan gue kan gede Terus nama band gue besar Waktu itu Kiki Enggak pake Tapi Nah terus Sekarang lu Lu kan sekarang Jadi makeup artis Terus Gue mau nanya Jenis make up Make up artis Seperti apa sih Gue denger-denger Ada karakter Ada Apa tadi Efek Segala macam Seperti apa sih Ada banyak sih Beberapa make up Make up itu Ada beberapa Salah satunya Make up beauty Yang merubah Membuat pangling Itu kan dari make up Yang biasa Dari Muka biasa Menjadi Menjadi luar biasa Merubah karakter Si Wajah orang itu Ya kan Dari Muka biasa Menjadi cantik Buat pangling Itu beauty Itu bener-bener cantik Yang kedua Ada make up karakter Make up karakter itu Merubah Seperti contohnya itu Dari muda ketua Ya Ketua pun macem-macem Ada yang ketua Umur 40 Ada yang 50 Ada yang 50 Itu lu tau Yang segitu Ya harus tau Lu harus tau Gimana cara bedain Yang 40 Kayak gue nih kan gitu 17 Iya Hahaha 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 Gitu Iya Itu kan kita melihat orang Memercak karakter Dari si wajah orang ini Ini umur Teenager 17-an Itu kan Wah jadi dia Seperti ini Gitu loh Makanya itu Jangan suka Melihat make up artist Karena abis ngomongin Dia tuh suka muter Matanya gitu Hahaha Suka itu Jadi dia langsung Berinspirasi gitu loh Oh gitu Iya Dia ngomong Tapi otak melayang Parakter itu merubah Contohnya tadi ya Dari muda ketua Ketua itu pun macem-macem Ada yang ketua Ketua 70 80 90 Seperti apa Dari keriput-keriputnya Dan warna Di kulitnya itu pun beda Itu karakter Itu karakter Dan Yang ketiga itu Make up effect Make up effect itu yang Seperti zombie Seperti Pocong Jadi itu yang Bener-bener Merubah bukan dia Itu Make up effect Jadi merubah Misalnya mukanya Contoh ya Abis tabrakan Bukannya hancur lah Keluar darah lah Ya kan Atau seperti zombie Yang serem Udah mati bertahun-tahun Tapi dia hidup Yang bisa mengejar Manusia yang hidup Untuk dimakan Itu keluar darah Dari mulutnya Mulutnya begini Diganya copang camping Bajunya juga copang camping Ya itulah Mungkin itu make up effect Yang Make up effect pun Dicampur dengan Edit Atau dengan Segi A Yang berubah Yang jadi lebih agus Jadi kita juga Tidak murni Hasil make up effect itu Sebagus seperti yang udah jadi Pasti ada campur Terus Peralatan make up artis Susah Mahal Atau gimana sih Susah dan mahal sekarang Sekarang Iya Nggak susah sih Kalau ada duit Sekarang tuh karena pandemnya Atau gimana Iya Pandemnya itu Tetep Barang sih ada Barang ada Susah tuh duit yang kali buat beli Karena udah mahal-mahal Mahal-mahal ya Iya Kayak Foundation aja bisa 1 juta Foundation yang cuman 50 mili Gitu kan Itu yang branded Kalau yang tidak branded Murah gitu loh Cuman kan Saya terbiasa dengan yang Branded Jadi kan Kita memakai Harga berbicara lah ya Kualitas ya Kualitas 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 Karena kita udah lama kan gitu Kita biasa pakai ini Terus kita pakai yang Tidak branded Ya berasa beda gitu loh Kalau yang branded itu kan Yang harga berbicara itu kan Menyatu dengan kulit Iya Seperti tadi lu bilang Waktu pertama datang Gue jemput Lu bilang Ada yang Bahannya bau Dicium Ada yang enggak gitu tadi Bahan apa Namanya gitu Oh itu Kalau itu buat makeup efek Kalau efek itu Memang Salah satunya Tuh dari bahan dasar Latex Latex itu kan Seperti karet ya Tapi bukan karet yang Yang ada Yang pun Karet itu loh Bukan Memang ini dasarnya itu Tapi udah diolah lagi Tapi Kalau untuk masih baru Si Wanginya tuh Tidak terlalu Menyengat Tapi ada bahan campurannya Tapi kalau udah Berbulan-bulan Kita enggak pakai Atau sisa sedikit Kita enggak pakai Itu kembali lagi Aromasi latexnya Yang nyengat itu Oh gitu Jadi kita kan Memakaikan ke klien Atau si Makeup Si artisnya itu Kita pakai kan Kita ada Rasa tidak enak dong Kita pakai Itu kok Bau Gitu loh Enggak enak Nah Kalau Selama ini lu make up Orang gitu kan Cewek Atau laki-laki Ada enggak sih Yang resek gitu Yang lu udah Konsen mau bikin ini Tapi tiba-tiba Gimana gitu Ada aja Ada aja Ada aja Itulah Suka dukanya Yang kita menemukan Artisnya itu Yang Kita make up Seperti ini Kita perak ini Terkadang dia Wah Gue enggak mau pakai itu Perak itu Gitu Ada Seperti itu Ada Ada Seperti itu Terus lu ikutin dia Atau bagaimana Ya makanya gini Makanya sebelum Kita proses Kalau kita shooting ya Shooting film Atau shooting video clip Kita makanya Ada pertemuan Iya kan Iya ada Iya ada pertemuan Atau pembicaraan Atau meeting lah ya Nah kita gimana caranya Kalau yang Proposional itu Makeup Itu menanyakan Menanyakan Biasa pakai produk apa Gitu loh Pakai produknya apa Saya pakai produknya Ini Ini Kamu produknya apa Gitu loh Jadi kalau kamu enggak cocok Pakai produk ini Kamu bawa sendiri Saya tinggal apply Tinggal apply itu tinggal Makin Biasanya cewek Kan yang ribet begitu Iya cewek Laki mah Touch up selesai Iya laki sih Mukanya kan muka badak Gak soalnya Kalau gue shooting video clip Kan gak pernah ditanya Tanya tuh Bedak lo pakai apa Minta Sudah selesai Kalau laki kan Ngelangin minyak doang Oh gitu Intinya itu Supaya tidak berminyak aja Mukanya Jadi gak terlalu tebal Jangan terlalu Kelihatan putih Warnanya lebih ke Warna kulit natural Supaya tidak berminyak aja Itu Inspirasi Si Kiki Kayaknya gak berminyak Kalau berminyak kan Gak enak banget Dilihat ya Itu ke minyak Ki Sekarang lo jadi Make up artis Juga untuk film Kebanyakan film horror Kalau gak salah Iya Gimana sampai lo ke sana Terpaksa Tuh kan Jadi lo gak niat Bukan gak niat Wih Manusia itu Kalau bikin plan Punya tujuan Ki Pantesan lo begini Sampai Lo keterpaksa Gimana sih Iya itu gini Jadi Jadi suatu Satu produksi Film horror Film horror Indonesia Dengan director Ini yang Mungkin sekarang jadi boss gue juga Jadi director gue juga Gitu Udah 10 tahunan Sama dia Jadi Produksi film itu Produksi horror itu Make up beauty lain Make up effect lain Iya kan War drop lain Gitu lah Jadi Kita menyatu nih War drop Make up beauty Sama make up Effect Wah itu kan ada make up effectnya Kalau film hantu Gitu kan Nah kiki Kebagiannya Make up beauty Make up cantik Ya make up natural lah Kalau film gitu kan Nah make up effectnya itu Memang tidak Not everyday Make upnya Gak setiap hari Gitu lah Make upnya Dia punya kece-kejul sendiri Gitu loh Nah dari situ Kan ada make up effectnya tuh Hari ini Jadwal ketahuan Make up hantu ini Kiki ngeliatin Belajar gitu kan Nah pada suatu saat Ada tambahan scene Tambahan scenenya itu Make up effect Nah Disitu Nah make up effect kan Nah kata directornya Kik lu gantiin make up effect Gak bisa Gak bisa Belum pernah belajar Gitu loh Belum pernah belajar Ngapain make up effect Gitu kan Belum pernah sama sekali Nah itu yang lu bilang terpaksa ya Terus 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 Itu makanya kan Terpaksa Gue ralat ya Tadi lu gak punya tujuan Oke sesuai Sewek Gak berteman sama dia Gak asik Terus Terus Nah Nah ya terpaksa Jadi yaudah lu tanya tuh Sama yang make up effectnya Gitu Udahlah dapet Dikasih sama teleponnya Tanya-tanya Pake apa aja Waktu itu Pake ini Pake ini Pake ini Belinya dimana Disini Disini Belinya disini Oke Saat itu juga No Jadi Ada harinya Misalnya Setelah itu Baru ada make up itu Make up effectnya Yaudah Akhirnya aku belanja Telepon-telepon Tanya Begini Karena si make up effectnya itu Dia udah punya schedule Jadi Dia gak bisa ngerjain disitu lagi Karena dia punya schedule lain Jadi gak bisa Ngerjain yang ini Gitu Jadi kan kita Terpaksa kan Harus mengerjakan itu Gitu Yaudah Beli produknya Mengajukan pengajuan Ke direkternya itu Belanja lah Gitu loh Yaudah Lu bisa Lu bisa Lu harus bisa Ya oke mas Gitu Yaudah Bisa Era Ngerjain Bisa Dikit Gini mas Belum Kurang Kurang Jadi Nunggu Dia baru 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 Namanya Oke nih Gitu Yaudah Akhirnya Pas dia Pas udah jadi Direkturnya oke Sudah di shoot Alhamdulillah Diterima Dan dari situlah Mulai Mungkin orang-orang yang Lihat Mungkin kayak Direktur Temannya Dan Astrada Atau PH lain Film ini Siapa sih Meka Pepeknya Asik Bagaimana orang lain kan Asik Cuma ada Menentikan Karena itu dia Baga bisa Sekiki tuh Gitu Dari situlah Sudah berapa film Ha Sudah berapa film Lumayan sih Lebih dari 10 Horror semua Ada beauty Ada horror Jadi MOA Sebenernya ini Menjanjikan gak sih Sebagai sebuah pekerjaan Gitu Wow Sangat Menjanjikan Menjanjikan Untuk makeup Untuk makeup Artis ya MOA itu Menjanjikan Tarolah gini Tarolah yang Makeup-makeup Artis yang Wedding Segala macem Itu Gimana Makeup wedding itu Sangat menjanjikan Jangan dibilang itu Cuma makeupnya Begitu-begitu aja Ya karena kan Gue ngeliatnya Begitu aja Selesai gitu kan Memang iya Karena kan dia Pegaju penganten Makeupnya Kayak punya ciri khas Sunda itu kan Dia pakai siger Ya kan Dia pakai siger Makeupnya seperti ini Ternyata macem-macem Makeupnya Karena Kiki juga sekarang Ada makeup Pengantin juga Pengantin itu kan Macem-macem Ada Sunda Sunda itu macem-macem Siger Ada macem-macem Adatnya Bentuknya seperti apa Dan Makeup itu Macem-macem Ada makeup Ball Ada makeup Ball itu Yang tajam Matanya Ada yang makeup Natural Ada yang makeup Semi-natural Ada yang semi-ball Banyak macem-macem Dan itu Menjanjikan Jadi Menjanjikan Jadi sampai Tua pun Akan dipakai Kalau kita Makeupnya bagus Hasilnya ya Balik lagi Kalau hasilnya Makeup bagus Oh gitu Gimana hasil Sebenarnya kan Iya Gimana hasil Dan editan fotonya Editan fotonya Sekarang begitu Jadi Sekarang banyak Jadi Banyak makeup Saling terkait gitu ya Semuanya Iya dong Jadi gimana hasil Foto atau videonya Nanti yang keluar Seperti apa Iya Semua berkaitan Kita juga Sama fotografer Kita juga harus Komunikasi Komunikasi Kita juga harus deket Kita mau seperti apa Dia punya inspirasi apa Kita juga punya inspirasi Disatukan lah Gitu-gitu Berarti bukan sembarangan ya Mua ya Iya Lu harus Lu harus Apa Komunikasi sama si A Si B Fotografer Terutama si Talentnya Iya Belum lagi reseknya Iya Kita harus Komunikasi lah Yang utama ya Komunikasi Biar lu tau juga Mau nyawa Si artis Kita mau taunya Si Direktur Seperti apa Kalau pas sesi Pemotretan Kita masih tahu Kita tanya Si fotografer Mau Mau apa Kayak gimana Hasil makeup Seperti apa Terus mau Nanti lighting Gak gimana Kita harus tahu juga Berarti Cuma sekedar tahu Tapi kita bukan Harus mempelajari lighting Bukan Mau pelajari Si Kamera Kita tetap Masa ada Untuk menyatukan aja Maunya si Direktur seperti apa Atau fotografer Jadi MUA ini penting Sekali sebenarnya Sangat Sangat penting Bukan hanya perintilan Di sebuah pekerjaan Sebenarnya Jangan Anggap perintilan Iya kan Iya makanya Gue bilang gitu Setelah gue denger cerita Lo gue jadi Ini pengen jadi MUA Siapa tahu Nggak nyanyi Ya udah gantian Lo MUA Apa MUA Apalagi Laki-laki Ya kan Ini agak Gimana nih Agak melambai Tapi gue tahu Lu sih Gue tahu Dari mana Lu nggak melambai Kan dulu kita bareng Itu kenapa sih begitu bro Identik seperti itu Iya bener Memang MUA Mecautu 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 Itu identik dengan Apa tadi Iya begitulah Iya melambai Seperti itu Nah kebetulan Kiki sih Alhamdulillah Masih tetap bertahan Bertahan Untuk menjadi tetap Seorang Laki-laki Asik Kodratnya tetap Laki Tahu kok Tetap bergaul Sama dengan mereka Dengan mereka-mereka Yang mecautu Partis lain Yang memang Yang melambai Terus yang memang Yang Laki-laki tapi hatinya Seperti perempuan Itu Berteman dengan mereka itu Susah-susah Gampang sih ya Tapi sebenarnya Asik Berteman dengan mereka Kiki suka Dan bergolong mereka Dan mereka pun Menghormati Oh si Kiki itu Malah lebih fair kali ya Iya lebih fair Si Kiki itu Dia Normal gitu kan Dia menghargai Mungkin kalau yang Sesama itu Mungkin Bisa jadi Bercandanya Ya Bercandanya kutip-kutip Bisa pegang Apa-apa Atau gimana Tapi alhamdulillah Nggak ada mereka Mereka maragai Bahkan Pernah denger dari mereka Pengen seperti Kiki gitu loh Iya pengen Seperti gitu Normal gitu Gue pengen banget Tapi gue Masih belum bisa Gitu ngomongnya Kenapa lo nggak bisa Pasti bisa Gitu Telan-telan Gitu Emang Pengaruhnya Besar sekali Bisa sampai Terbawa Arus Jadi melambai Bisa ketularan Bisa ketularan Kita setiap hari Berteman dengan mereka Bercampur dengan mereka Tidur bareng Misalnya kan Kalau Yang itu kan Kayak Tidur bareng Sendiri Atau Ngekos Itu sering-sering Ya Tidur bareng mereka Ini ketularan Alhamdulillah gitu Karena memang lingkungannya Begitu ya Iya Alhamdulillah gitu Nggak ikut-ikutan Seperti itu Kayak mengikuti mereka Tapi kalau Kayak arisan Atau berkumpul-kumpul Pada saat acara Kayak Halloween Atau apa gitu Ki dateng Diundang Ki dateng ya Ini dateng Seperti itu Untuk acara-acara yang besar Tapi kalau untuk Bergaul Untuk supaya ketularan Ki nggak wala Alhamdulillah Kodratnya tetep Ki nanti Bisa lu make up-in gue dong Gitu Make up Gue pilih make up Berarti make up effect Boleh siap Ya Boleh Ya nanti Tapi nanti butuh waktu ya Untuk make up effect ya Karena make up effect itu Butuh waktu Memang lama Sambil berinspirasi Tadi kan dari perjalanan Lu udah berinspirasi Iya Tapi lu ngabarin Ada akan juga sih Mungkin lu nggak sama gitu deh Keluar banci Dari dulu begitu Lu Karakter lu udah begitu Tapi gue tau Ki Ki ini laki-laki kok Tenang aja Laki-laki Badan Anak lu berapa lu Kilu Tiga Tuh bukti dia laki-laki Eh jadi tetep metal Kenapa gue ajakin main band dulu juga Ajak bareng-bareng Ya Gak boleh sama laki-laki Oke Selama perjalanan lu Sampai hari ini Maksud gue Udah lama nih kita gak ketemu gitu kan Iya Apa sih yang dapat lu ambil dari Dari pekerjaan lu Maksudnya Hal apa yang bisa lu Berikan hal positif ke teman-teman Addictivity Tentang MOA Jadi Dari di youtube Untuk belajar Atau kita nanya langsung Sekolah Atau kursus Ada sebentar-sebentar Ikutin aja Jangan malu Kalau misalnya Duitnya yang pas-pasan Ikut-ikut yang Ikut jadi asisten aja dulu Jadi asisten makeup artisnya Gitu kan Nah dari situ lah Mungkin nanti bisa Ikut-ikutan Melihat si Makeupnya itu Seperti apa sih Dia pake apa Cara nge-applynya Seperti apa Gitu loh Mungkin jadi buah-buah Inspirasi Untuk makeup Gitu loh Nah kalau mereka Gak punya dana cukup Karena lu bilang tadi bahwa Harganya Peralatan tersebut Lumayan mahal Itu gimana Ya beli yang murah-murah dulu aja Ada Ada yang murah Yang harga lokal ada Harga lokal Peral lokal Yang penting kita Menggali Peralat itu Dan kita Supaya bisa Menjadi Punya skill Nah kita harus punya skill Kalau kita gak punya skill Kita belajar Karena kan Makeup itu Macem-macem ya Setiap orang itu Beda-beda Ada yang Belajar di luar negeri Atau belajar di dalam negeri Itu ada yang harus Kaku dia Misalnya harus Ini harus pake kuas Gitu kan Pake kuas makeup Gitu kan Nah tapi kalau orang yang Bisanya secara otodidak Ada yang pake jari Tapi hasilnya sama Gitu loh Oh iya Iya Dia pake misalnya Pake foundation Pake sponge Nanti sama-sama Pake sponge Tapi untuk apply Kayak eyeshadow Gitu kan Eyeshadow buat mata gitu loh Eyeshadow buat mata itu Ada yang pake kuas Memang keliatan lebih profesional loh Kalau pake kuas Gitu loh Kalau buat orang yang Sekolah itu harus pake kuas Buat apa diadakan kuas Kalau itu dipake kan gitu Iya Nah kalau orang yang Bisanya otodidak Itu kebanyakan pake jari Jari itu Hasilnya lebih halus Pernah boleh Iya Mak gue pake begitu Iya Sekalian Lama banget Lama banget Gue kira yang baru Gue ngerti Lama banget Lama banget Itu aja Iya Itu aja lah Itu aja lah Pokoknya menggali skill Harus belajar terus Jangan malu bertanya Sama yang senior Gitu aja Bukan inspirasi Liat youtube Jadi kalau mungkin Kalau punya cuman Beli adanya kuota Yaudah liat youtube aja Belajari youtube Disitu belajar Nanti kalau ketemu langsung Dengan si Mecapatisnya Bertanya disitu Jangan malu Jangan malu Bertanya aja Nanti yang si senior pun Akan mengerti kok Seperti saya Ketika saya ngerti Kalau di pertanyaan ini Ya iya pasti saya akan jawab Gitu loh Oh seperti inilah Pakenya Begini caranya Begitu caranya Gitu loh Kita pun Kita pun harus Membagi ilmu Jangan pelit-pelit lah Untuk yang udah lebih Berpengalaman Lu siap membagi ilmu kan Siap lah Banyak kok yang Nanti gue share kontak lu Boleh Boleh lah Instagram Boleh ya Boleh dong Gitu Matal itu Aki thank you banget Lu udah dateng ke Addictivity Room Udah dateng ke Bandung Jauh-jauh Gitu kan Udah lah Kita ngamarin di malam ya Ngamar Sekamar lagi maksudnya Terimakasih juga Untuk undangannya Untuk sahabat saya Yang udah lama ini loh Kita tuh dulu Tahun 90-an Tahun 97-98 Mulai kenal dengan si Vokalis inilah Asik Sekarang dulu Vokalis Dulu Kenal dia belum jadi Bukan vokalis Jadi apa dulu Karena kosong Yang makan aja Masih sama-sama Pecelele 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 Seperti dulu lah Seperti itulah Kita cerita ya Hampir semua orang Sukses biasanya Yang menurut gue ya Itu selalu Memulai karirnya Dalam keadaan susah Kalaupun ada yang Memulai karirnya Dengan Langsung bagus Biasanya Itu dia hoki Entah bapaknya orang kaya Bisa jadi kayak gini Oke Ki ya Thank you banget bro Aduh Terima kasih Ya sama-sama Ki Apa namanya Nanti Teman-teman Adictivity Bakal melihat Bagaimana muka saya berubah Gak tau Dia mau apain Muka gue Itu kan Katanya sih Akan ada sesuatu Jadi Kiki akan Akan Memake over Muka saya Make up Apa namanya lagi Make up efek Make up efek Jadi Kalian harus nonton Ini terus Ya Sekian dulu Teman-teman Adictivity Dan Nanti akan ada tamu-tamu Lagi berikutnya Yang manusia-manusia Hebat lainnya Di Addictivity Room Dan Saya harap kalian semua Sehat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih